Halo teman-teman semua, kreasionis atau orang yang percaya bahwa makhluk hidup di dunia diciptakan secara terpisah dan manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan langsung dari tanah dan tidak melalui evolusi mereka ini biasanya menerima kalau dalam makhluk hidup itu terdapat variasi karena pengaruh lingkungan seperti contohnya paruh burung yang berubah bentuk sesuai dengan jenis makanannya tapi burung tetap akan melahirkan burung dan burung tidak mungkin berubah menjadi kadal atau binatang lain begitu pula dengan makhluk hidup yang lainnya, mereka tidak mempercayai makro evolusi lantas, apa itu makro evolusi? bagaimana kesalahpahaman kreasionis ini bisa terjadi? simak video ini sampai habis mikro evolusi adalah proses rangkaian perubahan evolusioner yang terjadi pada populasi spesies tunggal dalam periode waktu yang relatif singkat contohnya adalah munculnya variasi dalam spesies anjing, variasi bentuk paruh burung finch, munculnya jangkrik yang tidak bersuara dan mikro evolusi ini disebabkan oleh seleksi alam, migrasi, perkawinan, mutasi aliran gen, dan pergeseran genetik sebelum membahas tentang makro evolusi, pertama-tama kita harus mengetahui dulu tentang apa itu mikro evolusi mikro evolusi itu biasa juga disebut dengan rapid evolution yang telah kita bahas di video sebelumnya mikro evolusi ini juga membantu untuk memahami mekanisme resistensi antibiotik yang dikembangkan dalam patogen mikro evolusi ini adalah sesuatu yang dapat diobservasi langsung di alam maka dari itu kenapa kebenarannya sangat mudah dipercayai lantas apa dan bagaimana itu makro evolusi dan mengapa para kreasionis menolak makro evolusi meskipun sudah sangat masuk akal dan didukung oleh sangat-sangat banyak bukti ilmiah jadi makro evolusi adalah proses yang berlangsung selama ribuan bahkan jutaan tahun tentang bagaimana primata berevolusi menjadi manusia dan tentang bagaimana reptil dapat berevolusi menjadi burung makro evolusi tidak dapat diamati dalam periode hidup manusia karena proses evolusi ini memakan waktu yang sangat lama dalam memahami makro evolusi kita perlu mempelajari data dari fosil makhluk hidup yang ada di masa lalu serta berdasarkan fosil evolusi ini kita dapat memahami mikro evolusi itu sebenarnya mengarah pada makro evolusi evolusi mikro dan evolusi makro terjadi melalui mekanisme yang sama yaitu mutasi genetik dan seleksi alam yang pada akhirnya mikro evolusi menyebabkan terjadinya makro evolusi pada dasarnya perbedaan antara mikro evolusi dan makro evolusi ini terletak pada rentan waktunya mikro evolusi terjadi dalam waktu yang singkat sedangkan makro evolusi terjadi dalam waktu yang sangat lama dan makro evolusi ini terjadi dalam skala kecil dalam satu populasi spesies makro evolusi adalah konsep evolusi yang dijelaskan oleh Darwin makro evolusi menjelaskan tentang bagaimana spesies baru berasal dari nenek moyang yang sama seperti manusia dan simpanse yang memiliki nenek moyang yang sama hal inilah yang menjadi penyebab kreasionis menolak makro evolusi meskipun buktinya sangat-sangat banyak baiklah teman-teman cukup sekian yang dapat saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua jika kalian memiliki beberapa pertanyaan ataupun saran yang berkaitan dengan video kali ini jangan ragu untuk meninggalkannya di kolom komentar dan jangan lupa pula untuk tekan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian dapat mengupdate informasi-informasi lain yang lebih seru dan bermanfaat dan ingat teman-teman tetaplah belajar karena sains itu indah, sains itu menyenangkan dan mudah dipahami see you again next time, bye bye